Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke masih bersama channel kami eh tentunya masih di sekitaran jalak kebel semua jalak-jalak nias eh tapi untuk kali ini ya kita akan berbagi sharing tentang jalak-jalak mana yang apakah yang bisa ngomong semua khusus jalak-jalak yang bisa bisa ngomong itu jala apa semua ini yang akan kita bahas untuk yang pertama jalak biasa yang paling menirukan bisa ngomong seperti bio yang pertama satu memang yaitu jalak-jalak kebu-jalak kebu-jalak semua jalak kebu-jalak pasti bisa menirukan eh ngomong ataupun isian dengan syarat memang satu dari piyian yang kedua memang kemasteran dan perawatan yaitu biopi apa jalak kebu-jalak yang sudah terkenal dan sudah nyata banyak yang sudah bisa dan terbukti yaitu biopi apa jalak kebu-jalak itu yang pertama jalak kebu-jalak kebu-jalak keistimewaan jalak kebu utama adalah bisa ngomong atau menirukan omongan-omongan atau suara manusia bahkan suara burung-burung lain yaitu termasuk salah satu keistimewaan jalak kebu utama apapun atau dan Untuk yang selanjutnya Jalak yang bisa ngomong Seperti bio Bisa menirukan suara manusia Itu yang kedua Jalak nias Jalak nias Jalaknya seperti ini Jalak nias dengan kas Ada kuning di sebelah matanya Ini Jalak nias Memang sudah terbukti Dan nyata banyak Yang pinter Pinter menirukan Suara-suara manusia Ataupun suara-suara Burung lain Nah itu Itu yang kedua Yaitu jalak nias Jalak nias Dengan ciri-ciri Seperti itu Warnanya coklat Dan di sebelah matanya Itu ada warna kuning Nah itu Oke Nah itu warna Ada itu ciri khasnya Yang penting itu Memang dari piye Pemasteran Dan perawatan Pasti 99% Bisa ngomong Jalak nias Tapi kalau dari Om Yuan Memang ya Benar-benar sulit Karena naluri Liarnya Masih Kental dan Sulit Untuk menjinakannya Walaupun Jinak pun Sudah sulit Kalau ngomong Nah itu Yang kedua Memang Jalak nias Yang ketiga Jalak suren Jalak suren Ini Lebih agak Cerdas sedikit Dan memorinya Lebih banyak Bisa menirukan Suara-suara Burung lain Tapi untuk Ngomongnya Biasanya itu Agak pelan Lebih keras Yang Jalak nias Dan jalak Jalak kebunya Nah itu Untuk jalak Apa Jalak urennya Jalak suren Tetap bisa Nah di dalam pun ada Yang bisa ngomong Nah itu Jalak surennya Yang ketiga Jalak Hongkong Jalak Hongkong pun Sudah ada Banyak Banyak yang Bisa Nah itu Tapi kalau Di wilayah sini Ya agak Jarang Populasinya Mungkin itu Dari Juhari luar ya Tapi Ya saya Enggak pernah Punya Tapi ya Saya lihat Kenyataannya Banyak yang bisa Saya belum punya Ini baru Jalak nias Jalak Suren Jalak kebunya Itu sudah terbukti Dan saya Sudah membuktikannya Memang Bisa ngomong Dan Bisa menirukan Suara manusia Ataupun Apa Suara burung-burung lain Nah itu Itu Untuk Jalak-jalak Yang Bisa Mengomong Atau menurukan Suara-suara Burung lain Nah itu Jalak Jalaknya Nah itu Itu yang Sebenarnya Mungkin banyak Kalau jalak Rio-rio Saya belum Pernah Lihat Nah itu Tapi kemungkinan Juga bisa Kemungkinan Tapi saya Enggak punya Yang bisa ngomong Kemarin Punya Jalak mencoba Tapi ya Enggak Belum bisa Jadinya Ya Apa Belum bisa Berani Mengatakan Kalau bisa ngomong Dan saya Kebanyakan Enggak pernah Lihat Kalau jalak Rio Bisa menirukan Ngomong Nah itu Jalak Apa lagi Jalak Pito Jalak Pito Itu jalak Putih Nah jalak Jalak Putih Itu juga Bisa ngomong Nah kemarin Saya juga punya Ada di dalam Jalak Putih Tapi sementara Di saya Ternak Nah itu Apa Itu Apa Bisa ngomong Juga Bisa menirukan Juga bisa Keras Jalak Pito Karena nalurinya Jalak Pito Itu seperti Kebul Memang yang Pali Cerdas Biasanya Memang Jalak Suren Karena memorinya Lebih Banyak Dan lebih Bisa menirukan Suara-suara Burung lain Lebih banyak Tapi untuk Ngomongnya Yaitu memang Agak pelan Dan pelan Ditenggorokan Saja Tapi kalau yang Kebul memang Bisa keras Karena bisa Paruhnya Lebar Bisa Mangat Nah itu Nah itu Jalak-jalak Yang beberapa Jalak yang Bisa ngomong Oke Mungkin itu Saja dulu Kurang lebihnya Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Kalau ada Ibuan Mohon Apa Lewat Komen-komennya Oke Dari saya Salam Jalak Kebul Nusantara Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih